Intro Ya kalau emang lo sama-sama sayang, jalanin. Tapi kalau emang lo gak yakin, jangan. Udah gitu aja sih, mereka sih pesannya cuma itu aja. Sesuatu hal yang memang aku lihat bahwa dia bener-bener sayang sama aku tulus. Itu yang aku lihat sih. Oh iya buat kalian yang mau nikah muda, itu gak usah takut ya. Gak usah berdua makan orang, bodo amat ya. Orang juga ngasih makan kita. Inilah muda yang bagaimana dulu. Maksudnya pilih muda. Umurnya mudanya muda mengekelap, muda reman. Mangga terus. Kami bicara cinta, keluarga, karir, dan cerita lainnya. Problema perempuan, dari perempuan, untuk para perempuan. Inilah perempuan. Pertama kali itu sebenernya jadi aku nganterin sahabat aku. Dia minta nganterin ke lokasi syutingnya si Gali ini. Nah dia tuh sahabat, memang dia temenan deket. Nah si temenku ini, sahabatku ini mau jodohin Gali sama cewek. Terus. Tapi bukan kamu. Bukan, bukan. Jadi aku cuma nganterin. Nganterin aja, terus aku nganterin dia. Aku nunggu di deket mobil berdiri. Tiba-tiba Gali nya ngeliat aku terus dia bilang, Eh ini tuh siapa? Kata dia gitu. Kenalin dong. Kata dia gitu kan. Kenalin. Terus dia ngeliatin aku. Nah tapi pas mau dikenalin, temenku pas maju. Terus aku udah kebunuh ngomong gini, Eh temen lo ngapain tuh ngeliatin gue kayak gitu? Aku ibu des ngomongnya. Terus akhirnya dia bilang, Aku gak berani ya. Gak jadi, gak jadi. Tapi gue takut. Setelah 3 tahun. Selama 3 tahun dia gak pernah bilang. Akhirnya kenalnya setelah 3 tahun itu, Ketemu di Facebook. Salah satu temen aku yang baru itu adalah dia. Dari situ dia chatting message. Terus abis itu dia yahoo messenger. Abis dari messenger ke BBM. Terus dari BBM nelfon. Terus akhirnya dia sakit. Masuk rumah sakit lagi syuting. Disitu dia sudah nembak aku. Tapi waktu itu sempet syuting bareng? Enggak. Enggak, justru enggak. Justru enggak? Enggak sama sekali. Justru gak cuman berawal dari yang cuman BBM, BBM, BBM. Satu lokasi tapi tidak satu judul. Gitu. Jadi suka ketemu di lokasi itu gimana? Ketemu cuma yang senyum aja. Karena aku cuma senyum. Dan kalo emang pas lagi ngobrol atau apa, Aku biasanya orangnya gak suka yang ikut ikutan. Jadi aku yang lebih baik minggir atau apa. Makanya dia agak susah cari. Dia cerita sama aku sih susah banget cari celahnya. Selama tiga tahun itu. Katanya untuk ngomong ke akunya. Pertama kali ketemu Desta gimana? Waktu pas ketemu Desta tuh awalnya kan di lokasi syuting. Di lokasi ketemu. Kalian syuting bareng? Syuting bareng. Cuman gak pernah satu scene tapi sekali doang. Dan itu juga cuman kayak papasan doang. Nah terus udah disitu doang ketemu. Terus kebetulan besoknya tuh aku udah gak ada di sinetron itu. Dan sinetronnya udah mau bungkus waktu itu. Udah selesai. Terus dia minta pin baby aku udah BBM-an gitu. Sempet-sempetnya ya cuman ngeliat segitu doang. Iya. Pokoknya BBM-an udah segala macem. BBM-annya lima hari. Abis itu ketemu nih. Ketemu sekali. Abis itu jadian. Jadi ngedate pertama kali langsung jadian. Ini ya prosesnya cepet banget. Ketemu pertama kali jadian. Abis jadian. Abis itu dua bulan jadian. Dilamar. Abis dua bulan dilamar. Abis itu empat bulan pacaran. Tunangan. Abis tunangan. Abis itu lima bulan pacaran nikah. Cepet banget. Tapi walaupun cepet itu tuh perjuangannya. Panjang banget. Awalnya sih mungkin karena dia temenan dulu sama aku. Terus dia waktu itu nembak gak aku langsung bilang iya. Oh udah sempet nembak? Udah sempet nembak. Iya di rumah sakit itu. Di rumah sakit. Gak bilang iya. Biasalah cowok aku kan aku lagi sakit nih. Terima dong terima biar sembuh. Ketawa-tawa aja. Intinya singkatnya dia bisa mengambil hati kedua orang tua aku. Yang aku lihat bahwa dia gak hanya sekedar mencoba untuk deket sama aku. Tapi dia bisa juga sayang sama keluarga aku. Dan saat itu papa udah mulai sakit. Satu bulan dirawat di rumah sakit. Satu bulan itu dia nemenin papa aku. Setiap dia pulang syuting dia pasti ke rumah sakit setiap hari. Serius? Iya. Itu membuat kamu akhirnya. Iya. Ini kayaknya baik nyenang. Dia kayaknya serius bener ya gini-gini. Akhirnya aku terima dia. Kita pacaran cuma tiga bulan. Setelah tiga bulan tiba-tiba dia ngelamar aku. Serius? Terus apa membuat kamu akhirnya? Yaudah deh aku nikah jadi sama dia gitu. Karena dia cinta sama orang tua aku. Dia sayang sama orang tua aku juga. Jadi dia tidak hanya menyayangi aku. Tapi dia bisa menyayangi keluarga. Soalnya aku tuh selama empat bulan pacaran itu tuh putus nyambung mulu. Gimana kayak lagunya bebe-bebe? Putus nyambungnya? Putus nyambungnya sampai tiga kali loh. Eh kayak gimana? Terus yang putusin tuh dia setel lagi. Pokoknya dia kan pas yang kedua kali kita putus itu aku yang minta balikan. Terus sampai akhirnya yang ketiga kalinya. Akhirnya aku udah capek gitu. Yaudah lah terserah lo deh. Yaudah bodo amat deh maksudnya emang gak jodoh kali gue sama lo gitu kan. Terus eh taunya dia akhirnya yang minta balik. Kira-kira balik. Kira-kira aku udah bodo amat deh. Pokoknya gue gak mau sama lo terserah lo deh. Udah gitu-gitu. Udah capek gitu kan. Karena emang. Itu kamu umur berapa kali itu? 18. Astaga. Eh 19 sih. 19 deh 19. Nah sebelumnya tuh udah sempet ngomong sama mamah kan. Cuman gak boleh sama mamah kan. Kayak ditolak gitu. Itu ngomong-ngomong minta maksudnya? Lamar. Jadi nglamar mama. Eh bilang kok nglamar mama sih? Nglamar minta ke mama gitu. Pertama ngomongnya ke mama aku dulu. Belum ke papa aku. Terus bilang ya jadi saya nih mau serius sama anak tante. Terus saya pengen meminang anak tante nih. Untuk menjadi yang lebih baik. Gitu-gitu. Terus nama aku jawabnya gini. Aduh kalau tante terserah aja deh. Jalan-jalan aja. Cuman kalau untuk urusan gitu. Aduh masih jauh ntar aja deh. Atau mama gitu. Maksudnya gak ke arah sana dulu deh. Kayak gitu kan. Masih 19 tahun. Iya lah. Terus pokoknya ribet ini tuh ada kayak sinetron banget kak. Sampai ada sidang-sidangan keluarga. Hah? Kenapa di sidang? Iya. Itu panjang lagi ceritanya. Jadi... Pokoknya emang kakak gak setuju juga kan. Karena mungkin kakakku udah gede-gede. Jadi kakak... Kamu umur... Dari? Dari 5 bersaudara. Oke. Jadi kakakku tuh paling tua aja tuh. Umurnya 40 tahun. Ya sudah desta lah? 40... Enggak. Desta masih lebih muda. Jadi 40... 40... 39... 38... 33... Aku terakhir waktu itu. Oh... Dua puluhan. Berarti aku masih 19. Ya udah. Akhirnya pada tahun 27 kayak... Maksudnya masih gak rela kali ya. Kehilangan aku masih kayak anak kecil banget. Ya udah 19 tahun. Buna mengulurkan belalainya. Yang bernilai edukasi. Kaos kakiku bolo. Salak! Dirmalak! Simsalabim! Halo... Ketemu lagi dengan Kak Lusi. Dan menginspirasi keluarga Indonesia. Berusia 14 tahun, Joy Alexander. Cara membuat takoyaki bisa dibilang gampang-gampang sukses. Sekarang banget disentuh ya. Apalagi anak sekarang ya terutama ya. Pasti taunya boba. Kita alergi pada produk-produk tertentu dengan makanan. Itu mulai kekerasan. KTV. Bisa dinikmati di siaran digital dan satelit. KTV. Televisi. Kota kita. Menjadi online gitu ya. Kerugian saya tuh ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Buat sama handphone ya. Kata dia gitu kak. Buat bukti ke bos gua. Buat laporan. Tapi kalau mesin pelatih itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Fina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti sasaran setiap Rabu pukul setengah 11 malam di Kompas TV. Saya Budiman Tanurjo menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas. Pencermati Indonesia dengan bijak dari kacang mata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif. Kritis dan taktis. Yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja di forum. Live di Kompas TV. Tercapai. Saya ambil berhanya aja. Masih saya dikasih lebih panjang. Saya masih tetap jadi pagi. Gali. Esensi Fenomena. Marwah paling pendasar itu integritas sebetulnya. Karena kalau aturannya semua sudah diatur. Ya ini akan jadi bom waktu. Kalau isu stunting tidak diatasi dan tidak dicegah. Temukan jawaban atas teka-teki peristiwa. Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Yang namanya hidup gak perlu terlalu di bawah serius. Santai aja sambil ketawa ke TV melihat video-video lucu. Waduh ente. Minumnya gimana sih? Kok keluarnya dari bawah? Yailah ngasih semangat malah dicipratin es. Dunia Tawa. Hanya di KA TV. Hanya di KA TV. Bersia... Kodoh. ... Kodoh! 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 Dari Mereka. Kodoh! 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 Hanya di KA TV! Ketika kamu bilang sama orang tua, kamu ayah, ibu, kamu nggak panggil papa, mama, aku mau nikah, terus reaksinya mereka kayak gimana? Aku nggak pernah bilang sih, jadi aku suruh Gali untuk ngomong langsung ke orang tua aku. Terus? Jadi aku nggak tahu apa yang terjadi, dia nggak bilang sama aku yang jelas, waktu itu papa aku juga nggak langsung terima, berarti bisa dibilang sekitar butuh waktu 2 bulan untuk papa aku menjawab, setelah itu baru dijawab. Oh iya? Abis itu baru dibilang boleh? Iya, papa banyak tanya juga sama aku kan, dia aku bilang yang penting buat papa dia adalah orang yang sholat, bisa menjadi imam yang baik buat kamu, itu cukup. Yang lainnya adalah faktor pendukung aja sih. Yaudah, akhirnya disidang keluarga gitu, terus sampe kakak aku tuh nelpon Desta gitu bilang, Ayo sini loh, kalo emang lo beneran cinta sama adek gue, lo ke rumah gue, rumah kita, rumah keluarga besar kita, lo serius nggak sama adek gue? Emang lo beneran mau nikahin adek gue? Ampe kayak gitu, lebay banget. Sampai aku tuh dikunciin. Drama banget deh. Drama banget, sampe dikunciin di kamar, hape disita, terus bener-bener nggak boleh keluar. Macam Siti Nurubaya. Iya parah banget, terus aku sampe nangis, sampe nangis-nangis, terus sampe jam, aku inget banget sampe jam 4 subuh, eh setengah 4 subuh masih sampe dikompres sama kakak aku, sampe digini-giniin sama kakak aku. Kayak orang, udah orang sarap gitu deh, terus sampe akhirnya jam 4, jam 4 subuh aku inget banget, itu jam 4 kurang deh. Itu kan waktu isa masih ada kan tuh, aku sholat isa deh tuh, terus sholat. Selat banget nih sholat isa lu subuh nih. Iya, karena emang aku tuh pas jaman-jaman itu, jujur aja maksudnya aku masih jarang sholat, masih longkap-longkap sholatnya, sampe akhirnya. Nah pas jam 4 kurang itu aku sholat, sholat isa tuh, udah aku mau sholat deh, udah stress gitu kan, akhirnya sholat segala macem, terus aku berdoa kan akhirnya kalau misalnya jodoh nih besok pagi, diterima nih lamarannya. Tapi kalau nggak yaudah deh, Allah mau diapain lagi, berarti emang nggak jodoh kan. Eh tau ya, pas banget desa tuh dateng jam 10 pagi sama mamahnya, terus tiba-tiba dateng, besok paginya langsung dateng, pas disuruh kayak gitu. Astaga, lumayan niat banget tuh. Terus udah pas dateng, yaudah akhirnya pas aku buka-buka pintunya diterima lamarannya. Aku selalu sejuk syukur tuh langsung seneng banget, yaudah akhirnya nikah deh tuh 21 April, sampe akhirnya sekarang. Berapa tahun berarti 21 April? Udah 2 tahun aku sama dia sekarang. Gila ya, nggak terasa ya? Nggak terasa. Sebenernya sih aku gini ya, mungkin orang kan lebih memilih untuk yang pacaran itu lebih lama gitu. Tapi kalau aku sih lebih setuju sebenernya kalau memang ada jodohnya, ya kenapa nggak gitu sih. Ya karena itu kan niat baik ya, dan pahala juga gitu. Jadi segala sesuatu niat yang baik kalau dipercepat itu kan lebih baik gitu sih. Jadi aku bener-bener ngerasain pacaran ya di saat aku menikah. Orang tuh kalau suka kan kadang emang ya bener, emang kadang-kadang tuh nggak tahu kenapa gitu loh Kak. Jadi kayak misalnya aku ketemu nih sama dia, terus kayaknya nih gue bener nih sama dia nih. Tiba-tiba gitu aja. Feelingnya bilang bahwa dia akan jadi imam yang baik buat kamu gitu? Iya. Nggak tahu kenapa udah gitu aja gitu. Terus udah gitu kan, soalnya kan kayak kakak aku maksudnya temen sahabat-sahabat aku aja tuh sampe bilang, Ca, lu gila ya Ca, lu mau nikah umur lu baru berapa. Nggak usah yang aneh-aneh deh lu. Jadi setiap aku cerita sama orang, itu kayak udah diserah lu deh. Kayak gitu orang tuh nggak mau dengerin. Karena dikiranya tuh aku ngomong doang. Nah yaudah, iya lu emang aja lu nggak percaya. Gue beneran mau nikah aku kayak gitu-gitu kan. Sebenernya dia kuliah kan kalau dia udah kuliah kan. Cuman ya jadi kayak dia juga kayak ngerasa nge-entengin gitu. Bisa kayak di tipi-tipi gitu ya. Kayak di lembarat kan yang nikah. Yaudah abis nikah kita tetep yang satu masih kuliah, yang satu mau kerja gitu. Nggak tahu ya langsung punya anak. Atau nggak jaga anak tapi punya anak tapi yang masih gaul, masih mau kuliah gitu. Rencananya sih bisa mungkin seperti itu gitu. Nanti ya rencana, cuma rencana ya nggak sama lah. Halo. Kepala ternyata beda sama realita. Beda gitu. Tiga bulan jalan sama Gali kamu tuh udah yakin banget loh. Oh iya dong. Karena aku melihat iya. Gitu. Karena aku melihat kayak apa namanya. Sesuatu hal yang memang aku lihat bahwa dia bener-bener sayang sama aku tuh lulus. Itu yang aku lihat. Abis SMA ya menikah? Iya lulus SMA aku langsung nikah. Kenapa? Karena bergejolak itu loh. Yang bergejolak yang nggak jelas itu. Yang sekarang gue suka ngomongin sama adik gue. Kadang-kadang emang beda ya. Jadi kayak masih kecil cita-cita. Punya cita-cita. SMP berubah. SMA berubah. Toto-toto pas ketemu cowok berubah deh itu. Hilang tuh cita-cita. Loh. Terus jadi. Kalau tanpa bimbingan orang tua ya. Maksudnya mungkin ada yang ngingetin. Atau gimana kan. Tapi aku waktu itu juga udah diingetin. Itu posisinya aku di Bandung sih. Jadi orang tua jauh di Jakarta. Oh. Jadi kayak di luar. Jauh dari pengawasan orang tua. Ya. Untung aku nggak ke narkoba ya. Nggak gitu. Cuman aku jadi kayak agonir gitu kan. Bukan jadi emang emang. Maksudnya gue jadi pacaran nih. Jadi kayak. Berasa dunia nih. Abis SMA. Abis itu menikah. Jadi pasangan muda yang kayak dipelem-pelem. Tapi emang kepengen nikah muda? Sebenarnya mudanya tapi nggak semudah itu pengennya. Jujur ya kan ya kan. Jujur bener. Terus pengennya ngerasain kuliah dulu kan. Karena emang pengen kuliah. Udah masuk sekolah kejuruan desain. Sampai di sekolahan juga bukan murid yang. Aku bukan murid yang bandel ya. Yang dikit-dikit dipanggil guru. Buat ngegambar. Ada perwakilan dari sekolah mana. Kita yang maju gitu. Terus tiba-tiba ketemu cowok, pacaran. Gimana pacarannya ngomong? Pacaran. Terus akhirnya sika-sukaan. Berasa besok lo mau kawin. Jadi kayak gitu. Sebenarnya sampai saat ini sih. Bener-bener aja sih Kak. Malah aku seneng banget sekarang. Karena kenapa kayak. Mungkin karena sekarang gini loh. Banyak banget. Kadang-kadang tuh orang kan suka. Mandangnya kalau orang nikah muda tuh kayak. Negatif gitu. Jelek gitu kan. Terus. Sekarang malah aku tuh seneng. Jadi kayak aku tuh umur-umur sekarang. 21 tuh gue udah punya anak. Sementara tuh temen-temen aku yang lain. Kayak yang seumuran aku masih pada kuliah. Masih harus nyari kerja. Masih ya masih gak tau gitu. Mau kemana gitu. Terus kayak ngeliat. Dan sekarang tuh kan banyak banget nikah muda kan. Anak seumuran aku. Dan itu memang kayak terjadi kebalik gitu. Sekarang tuh anak-anak yang muda kayak aku. Malah kepengen nikah muda. Tapi mereka sih sebenernya dukung-dukung aja. Jadi ya kalau emang lo sama-sama sayang jalanin. Tapi kalau emang lo gak yakin jangan. Udah gitu aja sih mereka sih pesannya cuma itu aja. KTV, televisi keluarga yang merupakan bagian dari Kompas Gramedia. Menghadirkan program-program unggulan. Yang bernilai edukasi. Dan menginspirasi keluarga Indonesia. KTV, bisa dinikmati di siaran digital dan satelit. KTV, televisi, kota kita. Apakah mereka tidak tahu kita sudah di abad ke-21. Bahkan kakekku pun tidak lahir tahun 1820. Kalau begitu selamat membaca Ronaldinho. Ayo kita main tendangan penalti. Jawanya berbentuk bundar. Dan wasitnya terbang. Terbang? Aku tidak bisa membayangkannya. Ronaldinho, Senin sampai Jumat di jam berikut. Hanya di KTV. Ini KP Taisho di jam berikut. Hanya di KTV. Yang namanya hidup gak perlu terlalu dibawa serius. Santai aja sambil ketawa ke TV melihat video-video lucu. Waduh ente, minumnya gimana sih? Kok keluarnya dari bawah? Yailah, ngasih semangat malah dicipratin es. Dunia Tawa. Hanya di KTV. 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 Halo teman-teman. Bona, kita main yuk. Yuk saksikan Bona and Friends. Bona, Ula dan Kakak. Maukah kalian membantuku? Sini kubantu, Tita. Bona mengelurkan bila lainnya meraih kunci di ranting pohon yang tinggi. Bona & Friends, kartun yang lucu dan seru. Tayang di jam berikut ini ya, pastinya hanya di KTV. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Buat sama handphone ya, kata dia gitu kan. Buat bukti ke bos gue, buat laporan. Kalau bosin pelatih itu, kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Fina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti sasaran setiap Rabu, pukul setengah sebelas malam di Kompas TV. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas. Pencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan, kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum, live di Kompas TV. Ada pertentangan nggak sih dari orang tua? Nggak siok gitu, mbak, bapak, bapak, ibu. Siok dan siol sih. Ya karena memang sebenarnya apa yang mereka kasih tahu sama kita tuh sebenarnya benar. Tapi kita menganggapnya enteng segala macem. Ini kan orang dulu, ini kan kita gitu. Iya, kalaupun emang lu mau nikah kayak gitu, caranya nggak begini gitu. Pakai acara kabur dulu lah. Ah, sebenarnya sepada kabur? Iya, istilahnya diatur. Ya udah, pulang aja dulu. Kita masih pengen hura-hura, Hevan, dengan teman-teman kita. Kayak gitu. Jadi, restu pun setengah-setengah dari orang tua. Dari orang tua cowok, restunya juga setengah-setengah. Nganggep kita cewek apaan ya kan ya, padahal sama bapak kita guru ya kan gitu. Padahal kita juga bukan cewek nggak benar, jadi kita memang suka sama suka gitu. Terus kita, bapak gue sama emak gue nganggep itu cowok nggak gentle lah. Kayak ngerasa nyulik anak gue. Padahal anak kita nggak diculik. Anaknya mau pergi sendiri aja. Mau pergi sendiri juga. Emang desta tuh seorang desta sebagai suami kayak gimana sih? Nih ya, dia tuh emang kadang orangnya suka nggak bisa nentuin gitu loh. Suka ya itu labil kadang-kadang. Cuman dia tuh orangnya. Labil kadang-kadang. Tapi sekarang udah membaik. Cuman tuh dia orangnya care banget, Kak. Jadi kayak kelewat care sampe kadang-kadang suka dipikirin. Yang nggak penting tuh dipikirin. Pemikir banget orangnya. Jadi pertama itu kelebihannya sih dia emang super peduli banget ya sama keluarganya. Lagi anaknya kan sekarang baru punya anak. Kan aku udah pindah rumah nih sekarang baru pindah rumah. Terus kayak misalnya ada genteng bocor. Genteng bocor doang nih. Atau misalnya tanamannya lagi nggak numbuh. Sekarang lagi nggak numbuh nih tanamannya mati. Terus langsung dipikirin. Duduk di depan kolam terus dia ngerhatiin aja. Tuh kenapa ya bisa kayak gitu. Orangnya tuh kayak gitu. Yang nggak penting gitu. Itu tuh dipikirin. Nah terus mukanya bete. Kenapa sih? Iya itu soalnya tanaman aku mati. Yang kayak gitu-gitu dipikirin. Astaga. Jadi itu sebenarnya enaknya dia karena terlalu peduli. Cuman kadang suka berlebihan. Jadi sesuatu yang nggak penting tuh harusnya jangan terlalu dipikirin banget. Sebenarnya kamu sendiri orangnya gimana? Aku orangnya santai banget. Tapi jeleknya aku. Aku tuh orangnya menggebu-gebu. Jadi bisa pertama tuh misalnya kayak gini deh aku juga contoh kayak aku mau kuliah ah. Nah padahal nih yang sekarang aku lagi jalanin aku tuh males banget kuliah. Males banget. Males banget. Biar aja biar orang tau. Ya Allah kak. Ya sekarang udah nikah. Udah punya anak. Maksudnya aduh gue ngapain lagi sih. Cuman emang aku tuh pengen banget tulus kuliah kan. Maksudnya pengen S1 deh paling. Tapi jalannya tuh emang males banget kak. Bangun pagi, belajar, liat dosen segala macemnya. Ya gimana sih maksudnya udah. Dan aku tuh udah cuti 2 tahun. Jadi nggak sesuai omongan gitu kadang-kadang aku. Jadi kayak awal tuh nggak bu. Iya aku harus kuliah. Aku pokoknya harus kuliah gitu-gitu loh. Ntar pas udah jalan kayak aku mau berhenti kuliah deh. Kayak emang aja gitu ngomongnya. Itu kadang-kadang desa juga suka nggak suka sama sifat aku yang itu. Dia tuh kalau tipe marahnya tuh yang diem. Jadi tuh tipenya. Lihat nih nih. Iya nggak dia tuh nggak kayak gitu. Maksudnya cerewet. Emang cerewet. Mulutnya tuh cerewet banget ya. Nih orang cerewet nih. Cerewet. Tapi kalau udah kayak kayaknya gue udah terlalu tahapnya udah sebel banget kali ya. Ntar dia diem minta dibujuk. Sebenernya dia gampang kak ngebaikin dia tuh cuman minta dibujuk doang. Pisas kan ya. Jadi tuh yang penting lo semarah-marahnya gue, lo ngebujuk gue. Yaudah ntar gue juga baik lagi. Keluarga sendiri tau nggak masalah yang kalian hadapi itu apa? Tau. Dan mereka juga ada perusahaan untuk udah lah satu lingkul apa gitu. Mereka juga ada perusahaan untuk penegosiasi supaya kalian nggak bisa tuh ada. Usaha yang dari mereka lakukan. Sudah dilakukan semua dengan berbagai macam cara juga. Aku juga sholat istihorah semuanya sudah aku lakukan. Tapi ini mungkin yang terbaik. Karena aku percaya bahwa manusia itu hanya bisa berencana. Tapi semua Allah yang menentukan. Ya itu dia kak pacarannya nggak lama. Udah gitu sekalinya jadi satu gitu. Jadi kayak bener-bener yang orang nggak kenal. Tiba-tiba jadi satu gitu. Jadi kayaknya itu mah awal-awal terus saya pengen. Kenapa sih gini amat? Terus gue harus gimana nih biar kayak satu pemikiran itu gimana? Sampai kapanpun juga susah pemikiran. Jadi ya kayak emang bener-bener harus waktu pas awal-awal tuh bener-bener yang si desa ngomongnya apa, aku ngomongnya apa, terus dikit-dikit berantem, dikit-dikit berantem. Itu masa-masa ribet banget. Apalagi kan aku juga hamilnya cepet kan, cuma 3 bulan kosong. Terus pas masa-masa hamil. Emosi. Wah itu parah banget kak. Maksudnya kita kan nih lagi hamil, dikit-dikit sensitif, nangis-nangis. Itu ada aja tuh. Jadi ya Allah. Tapi pas udah, misalnya lewat setahun pertama tuh lumayan. Sekarang juga lumayan deh walaupun masih kadang-kadang masih suka cek-cok-cek-cok. Itu kan biasa kan. Cuman ya gitu makin lama tuh makin tahu. Oh berarti nih orang yang nggak sukanya tuh bener-bener nggak suka nih kayak gini. Kamu sendiri merasa ini nggak? Aduh kayaknya ini keputusan yang aku ambil kemarin salah. Merasa gitu nggak? Nggak. Aku tidak merasa salah. Karena segala sesuatu yang udah berjalan, yang sudah aku hadapin, yang udah aku jalanin. Semuanya buat aku indah. Di saat aku sama dia, semuanya indah. Di saat dia menjadi suami aku, dia adalah suami yang baik buat aku. Bapak yang baik juga buat anak aku. Kalau memang kita harus berpisah, aku lebih percaya bahwa mungkin gini. Jodoh aku sampai di sini sama dia. Usaha untuk mempertahankan, sudah kita lakukan. Dari dua belah pihak, dari Gali sama dari kamu. Sampai mati, Gali itu tetap bapaknya fast. Jadi aku harus bisa menjaga nama baik bapaknya. Betul. Nah jadi pemikiran orang tua masing-masing sama anak. Akhirnya itu yang bikin ketidak cocokan dalam rumah tangga. Terus, plus karena kita juga belum dewasa banget, jadi ngehadepinnya juga nggak sabar. Jadi yaudahlah, lu nggak cocok. Udah deh, udah bisa aja. Semudah itu ngomong serai oke. Iya semudah itulah orang tua itu, juga masih muda kan ini. Tapi pisah itu 2002 ya. Jadi dulu, umur gue berapa ya? Nggak tahu bu, coba tanya dulu. Pokoknya anak umur dua tahun ya kalau nggak salah. Oh, anak umur dua tahun. Itu langsung, jadi ketika menikah langsung punya morin. Setelah itu aku juga, hubungannya udah nggak harmonis. Aku udah mulai di Jakarta, tadinya aku kan di Bandung. Aku udah mulai di Jakarta, tau-tau dapet syuting-syuting figuran-figuran. Tadi emang mau nyari kerja sih, di mana aja. Di Bandung juga dengan lulusan kejuruan itu. Lama-lama aku disuruh casting, dan akhirnya aku tinggal di Jakarta. Nah disitu deh, udah mulai sibuk Jakarta, aku divorce. Bener-bener cerai. Anak masih di Bandung nih. Si Mori. Sampai jumpa di video selanjutnya. Happy Walk, Happy Walk Yume wo sagasite Mori wo arukou Nori wo, nori wo Kaze ni bukarete Hitori arukou Robin Hood Di jam berikut Hanya di KTV Jodoh boy Yakin udah jadi yang paling tahu tentang segala hal tentang sejarah? Kapan tulis yang putih warna itu, suka dipakai buburu gitu. Apalagi misalnya, ah? Keput Pastikan kamu yang jadi paling update dan bisa jawab semua pertanyaan yang diberikan dalam Tertangkap Kamera Hanya di KTV Mau makan enak tapi gak tahu resepnya? Sajikan menu donat karakter yang menyeramkan agar makin seru yuk. Cara membuat takoyaki bisa dibilang gampang-gampang susah ya seseo lovers. Semakin kecil api, semakin lama memanggangnya. Makin tebal kulit yang didapur. Atau butuh tips and trik seputar dapur? Kutip tips cara menyimpan sayuran hijau supaya tahan lama dan tetap segini. Tenang, kita kasih referensinya di sajian sedap. Hanya di KTV Daikander, di jam berikut Hanya di KTV Jangan pegang mata bahan-bahan Menjadi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat Buat sama handphone ya, kata dia gitu kan Buat bukti ke bos gue, buat laporan Tapi kalau pesen pelatih itu, kita bikinnya sekalian 22 miliar itu Siaga dan waspada selalu Eki dan Kina dianiaya dan juga dibunuh Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini Ikuti sasaran setiap rabu Pukul setengah sebelas malam di Kompas TV Apa ya? Saya ambil berhanya aja Masih saya dikasih buku panjang, saya masih tetap jadi pagi Gali, esensi fenomena Maruah paling mendasar itu integritas sebetulnya Karena kalau aturannya semuanya sudah diatur Ya ini akan jadi bom waktu Kalau isu stunting tidak diatasi dan tidak dicegah Temukan jawaban atas teka-teki peristiwa Berkas Kompas Setiap Selasa Pukul 11 malam di Kompas TV Biasanya kalau Jumat, Sabtu, Minggu aku tuh selalu masak Oh iya? Karena kan aku di rumah masak, kan diajarin mama kan Sekarang kan udah bisa Jadi semen sampai Kamis itu Mbak lah ya gitu ya Mama, mama kan di rumah aku juga Kadang-kadang gantian sama mamanya desa Karena jagain ibu mie juga kan Karena kuliah, Kak Oh iya bener-bener Terus udah gitu Akhirnya udah Jumat satu minggu tuh aku pasti masak Karena desa tuh orangnya gitu Kenapa? Jadi lo tuh harus bisa masak Lo boleh pergi kemana, boleh kuliah, boleh mengapai Lo kan yang namanya ibu rumah tangga Lo harus bisa masak Jadi semenjak nikah, baru nikah awal banget Itu aku udah belajar masak Jadi itu pas udah nikah, seminggu setelah nikah tuh udah harus masak sendiri Ah serius? Karena desa tuh tiba gitu Bangun tuh udah ada makanan Oh iya? Pagi-pagi gitu Setelah dia lo mau pergi, ya lo mau kemana, lo mau kerja Yang penting makanan kewajiban lo udah ada gitu loh Dia tuh orangnya gak ribet sebenernya Asal kewajiban kita sebagai istri Asal ingat aja sama gue gitu aja intinya Kenapa mau orang ikut bapaknya di Bandung? Enggak gak ikut bapaknya juga Dia ikut, jadi aku disana kayak punya orang tua Yang zaman dulu nih aku mantan suami sama punya temen nih, sahabat Jadi ini mamanya dia nih Tempat kita berteduh lagi gitu Jadi kita orang tua kedua Orang tua kedua Dimana kalau disini kita diomelin Dia juga diomelin kesini gitu Dia sayang sama kita Sampai akhirnya Tadinya pun si Morin ini di rumah aku Di bawa sana sini lah Kadang papanya masih suka ketemu gitu Cuman pasti dia juga Morin pengen ngerasain mama papanya tuh akur Yang mama bener-bener mama papa kandung Cuman karena dia dimasukin ke keluarga aku Jadi aku Ini suami aku yang sekarang nih Abdullah Rizal ini nih Itu sayang banget sama Morin dari zaman pacar Baru mau ditanya lagi, diambil lagi Silahkan cerita Jadi dia tuh pengen ngasih tau kalau Takutnya dia denger dari luaran kan Bapak Tiri kayak gimana Enggak Jadi dia sayangnya sayang banget yang ini Sampai akhirnya Suatu saat kita pernah ada yang diomelin aku Morin Papanya Suami aku ini Sama mama Bandung Jadi kita ngobrolin kalau Jangan sampai lu berpikiran kalau Papa Tiri tuh kayak yang di film-film Atau yang di berita-berita ini Dan gue juga gak cuman Dan kata suami ya Gue juga gak cuman mau ngomong doang Ini gue unjukin Dan jangan Morin pikir aku Papa Tiri yang gak punya hak apa-apa gitu Kewajiban apa-apa Abi ini lebih begini Lebih begini Lebih begini Jadi kalau kakak begini-begini Siapa ini Abi yang Wiss Jadi dia lebih mau ngasih tau gitu Di tahun yang ketiga Banyak masalah yang Memang ternyata Yang tadi aku bilang singkatnya itu tuh gak Bisa dipertahankan sih sebenernya Di tahun ketiga itu justru Berarti usaha mediasi setahun lah ya Ada ya Satu tahun Untuk coba ini segala macem Sampai akhirnya memutuskan untuk berpisah Iya Pisah baik-baik Sampai sekarang Pisah baik-baik Sampai detik ini 24 jam Gali mau ngeliat anaknya Aku bolehin Karena asuh ke tangan aku Iya Dan Kalau seandainya Fas lagi mau ke mall Jalan-jalan Juga Ya sama Kalau galihnya lagi libur Ikut bareng-bareng sama aku Oh gitu Jadi sekarang malah hubungannya lebih Enak sebagai temen sahabat gitu Jadi ya Lebih nyaman Kamu percaya gak sih bahwa Kan ada pepatah yang bilang Kesuksesan seorang yang hebat itu Seorang pria yang hebat Pasti di belakangnya ada perempuan yang hebat juga Percaya gak itu Aku percaya sih Iya ya Maksudnya walaupun aku pacarannya cuma sebentar sama desa Tapi maksudnya aku tau lah dulu tuh desa kayak gimana gitu Iya Jadi maksudnya kakak juga tau kan desa tuh gimana Pokoknya pola hidupnya tuh gak bagus deh Eh bukan lagi Iya kan Terus masih gak Maksudnya gak jelas deh mau kemana arahnya Terus jadi kayak gitu Jadi setelah menikah tuh bener-bener Maksudnya Alhamdulillah banget sih Kayak semua tuh jadi baik gitu loh Ya Alhamdulillah ya Jadi enak banget Terus udah gitu Dia pun juga udah sering sholat banget Udah gak pernah putus sholat Karena di rumah aku kan juga ada mau sholat kecil gitu kan di bawah Terus ya udah kayak gitu Terus jadi kayak super baik banget sekarang Dan kayak misalnya Si Megumi nih udah punya anak kan sekarang Jadi kayak lebih gitu Lebih care sama keluarganya Banyak perubahan banget Sampai akhirnya dia Maksudnya tetep ada rejekis Iya Ngaruh sih Iya Makanya kalo misalnya aku bete-bete gitu di rumah Nah dia bete Karena dia juga bilang Kalo misalnya kamu bete Aku juga ntar ikut bete bui Semuanya nih Kalo kamu Jadi berarti kamu harus moodnya Harus membuat dia happy terus Jadi gimana Gak juga sih Jadi kayak misalnya kalo ada masalah tuh diomongin Oh gak disimpang sendiri Jangan jadi kayak bete-bete gak jelas Karena kalo kamu bete Kan yang jadi apa Tiangnya itu kan Kamu juga Aku tuh bisa bener tuh Karena ada kamu Kalo misalnya kamunya juga Drop Aku juga pasti bakal drop Aku tidak pernah menyalahkan siapa-siapa sih Karena kan bapak kan sempet bilang Enggak-enggak Sampai akhirnya dua bulan Baru okelah Gitu gitu Almarhum bapak Ya Aku gak mau menyalahkan siapa-siapa Karena Apapun Alasannya Sebenernya peran utama untuk mengambil keputusan ini adalah aku Yang lain kan hanya memberikan masukan Masukan itu kan kita boleh menolak Boleh kita terima Aku belajar bahwa setiap keputusan yang aku ambil Aku harus bisa terima Dan tidak boleh menyesali Jadi ikan semua itu sebagai pembelajaran Buat aku Kehilangan pasti ya Karena adalah Apapun alasannya Gali adalah orang yang pernah ada di dalam hidup aku Selama tiga tahun kita selalu bersama Banyak hal Banyak kenangan indah juga sama dia Ya Kalau seandainya orang berpisah Dia bilang dia tidak kehilangan Dia tidak menyesal Atau Itu bohong lah Gitu Tapi mungkin Penyesalan itu dijadikan sebuah pembelajaran Jangan menyesal sudah menikah itu tidak Gak boleh Kalau dia bilang dia menyesal itu dia bohong Hmm Karena apapun alasannya Di saat kita menikah dengan seseorang Mau seburuk apapun dia setelahnya Hmm Ya Dia adalah orang yang pernah kita cintain Ya aku juga ada kalinya Aku dimana pengen sendiri Juga Disitu Ngerenung Ngerenung Kadang ngerenung sendiri Kalau gak ada orang Suka nyalah-nyalahin Ini asal-muasalnya Salahnya dari siapa nih Suka gitu kadang-kadang Cuma ntar balik lagi Pas ketemu sama orang-orang Belajar lagi sendiri Terus Istighfar Ya karena walaupun aku Se Se Gaul ini Maksudnya Orang wujudnya nih heb Ini Sarah kayaknya orangnya gak pernah ini deh Ini Ya terserah lo deh Gitu Aku ada waktunya ketika aku sendiri Aku bersyukur Atau Ehm Menyesali juga Gitu Ada juga Gitu Ada ya Ada juga Kondisi normal Karena saya Waktunya saya lempeng Lurus 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 gitu Cuman ya disitu itu Jadi aku gak ada gak mau nunjukin ke orang sedih Ke orang Gue ini sebenarnya Ehm Salah Maksudnya Menyesal gitu Ehm Jadi gue memperbaikinya pelan-pelan gitu 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 Jadi Gak mau keliatan banget Iya Pasti sama semua orang aku pernah melakukan kesalahan lah ya Terutama buat kedua orang tua aku Terutama untuk almarhum papa yang udah gak ada Minta maaf untuk papa Ya mungkin Minta maaf bahwa aku gak bisa mempertahankan rumah tangga ini Gitu Karena papa gak ada Jadi Beribu-ribu kali setiap aku sholat Setiap aku kirma al-fatiha buat papa Aku selalu minta maaf Karena aku gak bisa mempertahankan hubungan ini Ehm Kalo film kan aku udah sempet balik kan Kak Ehm Pas aku Gijab itu ya Aku sempet Sempet balik Terus abis itu Tapi kalo sinetron kayaknya Akunya mungkin juga udah males kali ya Itu kan stripping tiap hari Maksudnya Ya udah punya anak juga ya Terus kuliah juga Kayak Ya sekarang tuh juga aku kayak misalnya Apa Film Atau kayak gitu-gitu gak apa-apa Dia FTV tuh masih gak apa-apa Tapi kalo udah stripping gak Kayak bintang-bintang tamu gini Aku juga ambil gitu-gitu Karena sebenernya Ehm Aku tuh mikirnya sekarang udah kayak Kalo ada syukur kalo gak ada juga gak apa-apa Gitu Karena kan sekarang udah ada kepala keluarga Dan desa pun udah gitu Jadi Ehm Kalo syuting-syuting tuh Ya anggapnya hobi aja Terus Jadi jangan terlalu ngarep banget Karena kan sekarang udah nikah juga Karena kan susah kan Kak Karena banyak yang baru-baru-baru lagi Betul Jadi gitu nganggepnya kalo misalnya ada Bagus deh syukur Tapi kalo gak ada ya udah gak apa-apa Jadi gak ngoyo ya Jadi gak ngoyo gitu Karir ya sekarang fokus agak sedikit berubah gitu ya Kalo tadi kan mau senetron, mau apa, segala macem stripping dihajar Iya Sekarang lebih ke ada Megumi gitu kan di rumah Jadi lebih enak aja Jadi kalo misalnya ada film, ambil ah film gitu Kan gak lama syutingnya ya Karena kan syutingnya nentuk tuh lah misalnya sebulan gitu Abis itu ntar udah Ntar yang penting tetep ada gitu loh Tetep eksis gitu loh lah disini Sekali-sekali keluar terus Sekali-sekali aja Tapi ada karyanya gitu loh Iya, iya, iya Ini memang jaraknya jauh Tapi untuk kayak komunikasi Aku kadang tiap hari selalu komunikasi Atau kadang aku lagi sibuk dia ngelepon Mimi kapan ke Bandung Pasti ada komunikasi terus Selalu, selalu Kadang yang gak penting kayak hari ini nanya Atau gak dia telepon Ini kan aku di Jakarta Dia di Bandung Tiba-tiba Mi, aku pulangnya malem lah Kok ngeleponnya kesini? Kok ngeleponnya ke mama dong Mama Bandung maksudnya Engga Soalnya takut dia gak percaya sama aku Jadi kadang kayak berasa aku di sebelah rumahnya gitu Ya gitu Ya udah, tapi kakak gak boleh gitu doang Ini kakak beberapa kali nih pulang jam segini Ini soalnya hujan gede Jadi kayak gitu-gitu Yang mereka yang Amorin masih menganggap Aku tuh ada di deket dia gitu Yang penting jauh di mata tapi di hati Dekat di hati Jadi kadang sebuahnya udah sering diungkapin Kalau aku tengah malem lagi kangen sama dia Aku selalu minta maaf sama dia gitu-gitu Padahal dianya yang Ya udah Mi, aku udah gak kenapa-napa Tapi aku yang Ya udah dong kakak, aku kangen kamu Nggak mau ke Jakarta dong Ini pertanyaan saya berikutnya Bu Itu saya ambil lagi ya Nah itu Besok gak usah pake host saya ngomong sendiri Nah itu Tapi hubungan antara Habibie sama Morin? Baik, bagus Bagus, Alhamdulillah Ya gitu, kalau lagi ketemu liburan bercanda lah Letih-letihkan, berantem Tetep berantem-berantem ada walaupun jarang ketemu Tapi berantemnya anak-anak ya lucu Bukan yang serius-serius gitu Ntar yang gede ngadu Ya loh kakak udah segede gitu Maksudnya Mimi apa nih? Gede nih Kan dia emang gede badannya Gede gendut Oh kakak udah segede gitu Masih nangis sama anak kecil gitu Kita kan gitu-gitu Maksudnya Mimi apa nih? Gede maksudnya aku gede gitu Jadi kadang udah gede deh, seru gitu ya Ya itu dia, kadang kekangenan karena dia jauh itu Aku pengen ngumpul di rumah aku Dianya udah punya temen sendiri Kalo liburan dateng ke Jakarta? Dateng ke Jakarta Kadang aku liburan dateng ke Bandung Ntar kalo gila, mah Morin tinggal di rumahku deh Terus mama Bandung Dia kan anaknya cowok, dua-duanya udah berkeluarga Ntar dia, ya mama kesepian dong Morin dibawa Jadi ntar aku, aduh sayang nih mama Morin Ya udah deh cerita sedih semuanya Main-main cerita sedih, ya aku lah aku kangen kadang-kadang malem gitu Jadi malah saling rebutan gitu Tapi untungnya mereka gak berang Kita jadi ngebibang Bangun keluarga kita tuh jadi kayak gitu Dia ngomong gitu sih enggak Tapi kalo ngeliat maminya di rumah Dia akan terus-terusan ngarik maminya Mami ikut, mami ikut Dan kalo seandainya aku pergi Dia gak boleh aku untuk Dia ngeliat tuh aku gak boleh Jadi kamu pergi diem-diem? Iya, karena kalo dia ngeliat dia akan nangis Jerit-jerit Ada yang ngerasa, perasaan bersalah gak sih kalo Kamu melihat dia seperti itu Sebagai seorang ibu kan kita kayak Aduh kita harus kerja Tapi ketika anak nangis kan kayaknya Iya, betul Tertusuk gitu ya Sedih sih iya ya Tapi aku coba untuk Positif aja Maksudnya Aku melakukan hal ini kan Untuk Fast Untuk sekolahnya Untuk makannya Untuk susunya Semua apa yang dia mau gitu Jadi Ya aku sih sekarang cuma ngomong sama fast Yang dia ngerti aja Mami kalo mami pergi Mami kemana? Mami kerja Kerjanya buat apa? Beli syucu fast Katanya gitu Jadinya yaudah Jadi kalo mami kerja fast Nggak boleh nakal di rumah? Enggak Nggak nakal fast Jadi dia kayak gitu-gitu Ya Jodoboy Jam berikut Hanya di KTV Mau makan enak tapi nggak tahu resepnya Sajikan menu donat karakter yang menyeramkan Agar makin seru yuk Cara membuat takoyaki bisa dibilang Gampang-gampang susah ya sesuatu Semakin kecil api Semakin lama memanggangnya Makin tebal kulit yang didapur Atau butuh tips and trick seputar dapur? Butuh tips Cara menyimpan sayuran hijau Supaya tahan lama dan tetap segi Tenang Kita kasih referensinya di sajian sedap Hanya di KTV Ini KP Taisho di jam berikut Hanya di KTV Hanya di KTV Hanya di KTV Hanya di KTV Kerugian Fenomena pelanggaran hukum Yang kerap terjadi di tengah masyarakat Buat sama handphone ya Buat bukti ke bos gue Buat laporan Kalo besin pelatih itu Kita bikinnya sekalian 22 miliar itu Siaga dan waspada selalu Eki dan Kina dianiaya Dan juga dibunuh Kedua tubuh mereka Ditaruh di sekitar sini Ikuti Sasaran Setiap Rabu Pukul setengah sebelas malam Di Kompas TV KTV Televisi keluarga Yang merupakan bagian dari Kompas Gramedia Menghadirkan program-program unggulan Yang bernilai edukasi Dan menginspirasi keluarga Indonesia KTV Bisa dinikmati di siaran digital dan satelit KTV Televisi Kota kita Happy Walk Happy Walk Yume wo sagasite Mori wo aruko Nuri wo Nuri wo Nuri wo Kaze ni bukarete Hitori Aruko Robin Hood Di jam berikut Hanya di KTV Hanya di KTV KTV Kalo seandainya kita yakin Pasti Akan berbuah dengan yang baik Tapi kalo seandainya gagal Itu bukan sebuah kegagalan Tapi Keberhasilan yang tertunda Oh iya Buat kalian yang mau nikah muda Itu ga usah takut ya Ga usah berdua makan orang Bodo amat ya Orang juga ngasih makan kita Jadi Ya kan bener 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 Jadi sebenernya Kalo misalnya Ya mikir negatif negatif ya Pokoknya awal Awalnya itu yang paling penting Lo komit dulu deh Udah paling bener Lo harus kasih tau sama pasangan kamu Maksudnya maunya apa Dari awal Yaudah nikah Dan Nikah muda itu ga seburuk itu Buktinya sampe sekarang juga Aku masih bisa kuliah Masih bisa ngurus anak Masih bisa bisnis Masih bisa shooting-shooting Jadi ya Sebenernya yang orang ngomong Sebenernya ga sesuai Apa yang Jadi kenyataannya itu ga sesuai Jadi kalo mau nikah muda Nikah muda aja Nikah muda aja Asal komit Asal komitnya Itu emang yang paling Stick sama komitmen yang saya bikin Jangan cuman ngomong doang Jangan menggebu-gebu Gitu Pilih lah muda yang bagaimana dulu Maksudnya pilih muda Umurnya mudanya Yang muda mengkelap Yang muda reman Mangga lah Lu pikir mangga Ya kan jadi gini Ya jangan pas lulus-lulus SMA juga lah Ya tapi kalo emang Gak tau ya gimana ceritanya Bagusnya Bagusnya Ya beda ya Kalo emang nasibnya udah begitu Gue gak tau Bagusnya Bagusnya Jangan pas lulus SMA Ngerasain kuliah dulu Kadang pas kuliah beda lagi Kalo emang bener-bener kekeh niatnya Mau niat Jadi memang disusun gitu mudanya tuh umur 20 berapa lah yang pas Tapi kadang kalo udah kerja nih orang pas udah kerja di umur 20 berapa ya udah beda lagi pemikirannya Gue mau kerja dulu ntar dulu nikah Kalo dia udah pas disitu dia lupa ama kerjaan dia stop Jadi udah disusun deh gitu Umur segini Sukses gak sukses Gue nikah aja Cari cuami yang babat bibit-bobotnya bagus juga Oke Terus punya prinsip yang begini-begini hidupnya juga Yang sama Jadi semuanya tuh udah dimanage gitu Bagusnya begitu Oke Jadi jangan menikah terlalu muda Bikin-bikin dulu Oke siap Pokoknya harapan aku gak muluk-muluk deh Pengennya Pokoknya seterusnya dia bisa jadi ibu yang baik Jadi istrinya juga baik Maksudnya Desta juga kepala keluarga yang bisa Maksudnya lebih baik-lebih baik lagi Ya maksudnya Aku sama Desta juga masih belajar kali kak Orang baru 2 tahun nikah Jadi kalo bisa tuh ya Kita tuh kayak gini aja terus Maksudnya gak ada perubahan yang gimana-gimana Tapi seenggaknya Jadi keluarga kecil yang emang Eee Sesuai dengan Mau kita gitu loh Jadi sesuai dengan jalannya Sesuai dengan Ya baik-baik aja gitu loh Lurus-lurus aja deh gitu Ya aku harap aku bisa menjadi ibu yang baik buat anak aku Bisa menjadi Eee Apa ya Bisa membawa nama baik Nama besar papa aku Eee Menjaga nama baiknya Bisa berprestasi lagi Semakin berprestasi Eee Terus juga Bisa memberikan Apa ya Eee Hal-hal yang positif Untuk masyarakat luas Eee Dan Ya semoga Kedepannya aku jauh lebih baik lagi Dari pribadi Ibadahnya Semuanya Terima kasih Ibu saya tidak tahu kalau saya pernah Saya suka boong Emang aku suka boong banget Boong apa Bawa sama mama kadang-kadang Pernah dugem Maksudnya Semua nggak tahu Tapi nggak tahu Nggak boleh Semuanya dia tahu Kalau saya bisa mengulang waktu Saya akan Mencoba untuk menjadi Anak yang baik Buat papa Kalau bisa mengulang waktu Papa hidup lagi Mengulang kembali kehidupan saya dengan baik Bersenang-senang Emang senang nggak senang-senang? Enggak maksudnya Bersenang-senangnya itu belum arti Bisa Apa ya bingung juga sih aku Pengen bisa bahagiain papa Pengen aku bisa punya banyak uang Terus ngajak papa kemana-mana gitu Itu Belum tercapai Saya Kaya Raya Cantik Muda Padahal sebetulnya saya Sebenarnya saya itu gelo Saya itu jajak-jajak Dene Dene Pake kutu Pas 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 Nggak tau Banyak banget masnya Nggak tau nggak tau Kepikiran Mungkin Saya rapuh Masa sih rapuh Iya iya Saat ini ya Saat ini Oke Kalau saya dilahirkan sebagai seekor hewan Saya ingin dilahirkan sebagai Hewan Carpaus Siapa yang mau makan gue? Karena Karena Gede Gede Burung deh Kenapa burung? Bisa terbang kemana-mana Sesuka hati Murut sama orang gimana? Ya kan Minggir-minggir Kelinci Kenapa? Berenak banyak? Enggak, soalnya kalo kelinci itu kayaknya Bersih gitu Mau pilih tipis atau tebal? Tebal Oke Siap Udah Tipis Itu apa ya maksudnya tipis atau tebal? Nggak tau apa aja Tanya nih yang punya pertanyaan Kompas TV independen terpercaya Tengah Tengah Tengah